Saudara sudah bukan rahasia lagi, gurita bisnis keluarga besar, Gubernur Banten, Ratu Atut Kosiah dan Kroninya, menyentuh seluruh departemen di provinsi yang dipimpinnya. Tak tanggung-tanggung, untuk tahun anggaran 2011-2013, total proyek yang ditangani keluarga Ratu Atut dan Kroninya mencapai nilai di atas 1 triliun rupiah. ICW dan Masyarakat Transparansi Banten menemukan dugaan pemenangan proyek infrastruktur oleh keluarga Gubernur Ratu Atut yang didanai dari APBD atau APBN. Pemenangan itu sebagian besar pada proyek di Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan di lingkungan Pemda Banten, sebagian besar berada di Dinas Minamarga dan Dinas Kesehatan. Investigasi Lembaga Antikorupsi ICW dan Masyarakat Transparansi Banten menyebutkan 11 perusahaan yang dikendalikan keluarga besar Gubernur Ratu Atut. Selain itu tercatat pula kurang lebih 24 perusahaan yang dikendalikan kroni Gubernur Ratu Atut. Untuk tahun anggaran 2011 hingga 2013, total mencapai 175 proyek dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Kalau kita simpulkan sejarah segera anak misalnya, paling tidak ya pada dua institusi ini misalnya, keluarga Atut CS dan jaringannya, kartel Atut ini, itu memasai kurang lebih 175 proyek dengan total nilai 1,18 triliun. Angka triliunan itu tentu tidak sebanding dengan realisasi semangat pembangunan di provinsi ini. Faktanya, tidak sedikit fasilitas umum termasuk sekolah-sekolah yang seharusnya menjadi perhatian lebih pemerintah setempat, justru tidak pernah tersentuh pembangunan. Tidak hanya pembangunan, janji mensejahterakan masyarakat pun perlu dipertanyakan. Hanya berjarak kurang dari 500 meter dari kediaman dipenuh Ratu Atut di Jalan Bayangkara, masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tentu kondisi ini kontras dengan rumah Ratu Atut yang megah. Debrina Primasari dan Ahmad Haris melaporkan dari Jakarta.